Pertandingan Liga 3 putaran kedua di grup A, PSYAC melawan Rumbai FC yang berlangsung di Stadion Utama Riau Pekanbaru berakhir dengan skor 4-0. Kemenangan ini menambah poin PSYAC menjadi 21 poin dan dipastikan lolos ke babak semifinal. Dikatakan manajer PSYAC Rumi Lesmana Dermawan, kemenangan PSYAC ini memiliki peluang menuju babak semifinal dengan penambahan poin dan PSYAC berada di posisi pertama kelasman sementara. Meski berpeluang menuju babak semifinal, pemain dan ofisial PSYAC tetap mempersiapkan sisa pertandingan melawan Pekanbaru Warrior FC dan Tornado FC. Memang secara matematikanya mungkin seperti itu. Ada kemungkinan kita sudah berada, punya peluang untuk lolos ke empat besar. Namun saya tetap mengingatkan kepada seluruh jajaran pemain dan pelatih maupun ofisial untuk tetap serius menatap pertandingan-pertandingan selanjutnya karena masih ada laga-laga berat yang harus kita lalui seperti laga menghadapi PW maupun laga menghadapi Tornado pertandingan pemungkas atau pertandingan terakhir. Jadi saya kira keseriusan kita, konsentrasi kita masih diperlukan untuk persiapan pertandingan berikutnya. Persiapan tentunya tidak ada persiapan yang khusus untuk menghadapi lawan-lawan pertandingan selanjutnya. Karena persiapan kita seperti biasa, memperkuat fisik, taktikal dan sebagainya. Memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di tim, transisi dari menyerang ke bertahan, dari bertahan ke menyerang. Ini harus kita perbaiki karena nantinya lawan-lawan kita bukan semakin ringan, lawan-lawan kita semakin berat. Kemenangan PSJK melawan Rumbai FC ini diawali gol di menit ke-5 dan 27 dari Hoyrul Fikri di babak pertama dan ditambah pada babak kedua gol penalti dari Wiga Brilian Saputra di menit 62 serta gol di menit ke-68 berhasil dicetak Muhammad Hanbal melalui tendangan dari luar kotak penalti mencebol gawang Rumbai FC. Tim Liputan mengabarkan.